Intro Assalamualaikum Selamat malam saya boleh masuk di gardunya ibu saya kepingin kenalan dulu sama ibu mbak Eni salim dulu ibu Eni kenalkan saya ibu Ani dari Anik Sobordager dan salam kenal mbak saudara ya ibu Ani saya ini izin untuk lihat-lihat dan nanti barangkali ada yang cocok barangkali nanti saya juga ambil kita tak sapa-sapa dengan teman-teman selamat sore teman-teman ketemu lagi dengan channel Anik Sobordager nah teman-teman bagaimana kabarnya di sore hari ini saya doakan doa terbaik semua teman sahabat aku di seluruh benar sentara ini semuanya sehat dan juga selalu dalam lindungan makhluk subratawan bagi teman aku yang saat ini masih sakit semangat ya teman-teman ya sehat kembali aktivitas kembali ciptakan karya-karya yang anda suka dan semoga selamat nah teman-teman di sore hari ini aku izinkan untuk mengunjungi nursery dari putri Orsid nah di putri Orsid ini sangat banyak sekali dari jenis-jenis anggrek mulai dari jenis sindro vanda dan juga ada bulan sekundum kalau ini Bu Ani Bu Eni yang merah-merah itu jenis apa ya sekundum sekundum anggrek sikat ya soalnya bentuknya seperti sikat kayak sikat botol kayak sikat botol nah nanti teman-teman kita akan nanyakan tentang harga-harganya nah untuk alamatnya Bu Eni disini tempatnya dimana ya Bu Eni nah itu alamatnya ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman lagi berkunjung bertandang ke sana saudara di kabupaten kediri ini ada nursery putri Orsid silahkan berkunjung dan disini menyediakan banyak sekali stok dari jenis anggrek nah nanti akan kita tanya-tanya tentang kisaran harga disini barangkali nanti tanya disini lebih terjangkau dan aku tertarik pada itu nah teman-teman disinilah ya ini yang disini ini adalah jendro ya Bu Eni ini kisaran harga berapa Bu Eni kalau yang seperti ini kalau yang mulai seperti ini teman-teman 30-35 sudah keluar spike-nya ya ini sudah juasa kecil tapi sehat yang terpenting itu sehat dan ini merupakan anggrek jenis ini ya teman-teman nah seperti ini juga selesinya namanya salaya fancy salaya fancy dan ini adalah ini ID-nya SSF ya selaya fancy nah ini warnanya sangat cantik teman-teman dan ini termasuk jenis anggrek mini kita jalan kesana ya Bu Eni aku kok tertarik sama anggrek yang apa ya seperti sekat botol ini sekundum atau sekundum ya atau sekundum kalau sekundum ini kisaran harga berapa Mbak Eni 25 ribu sampai 35 ribu tergantung rimbun dan tidaknya ya nah teman-teman disini jenis anggrek sekat atau sekundum ini banyak sekali kiannya dan teman-teman buruan ya karena disini ini adalah tempat tertulakan dan banyak ini dari dosa-dosa yang tulakan disini teman-teman dan Mbak Eni ini juga kerjasama dengan Sophie ya juga dengan CNP dan dasa-dasa Tokopedia dan ikut nasada nah ini sudah masuk di pasaran di sana jadi teman-teman bisa juga pengesanan lewat di sana ya dan juga bisa berkunjung ke nursery di Putri Orsid nah ini teman-teman kita tidak bisa mengambil satu ya Mbak Eni ya ada yang di bawah ini sangat banyak sekali jenisnya saya nanti juga akan ambil untuk yang anggrek sikat nah ini teman-teman ya saking sukurnya akarnya sampai keluar-keluar dari pot ya teman-teman dan ini sangat banyak sekali dan katanya Mbak Eni ini berkembang atau berbunganya itu menunggu daun rontok seperti ini dan berganti bunga nah beneran nih teman-teman jadi anggreknya ini seperti sikat ya seperti sikat itu modelnya dan warnanya cantik sekali kalau untuk warna memang seperti ini ya Mbak Eni satu warna jadi warnanya satu warna seperti ini ya teman-teman dan harganya ini cukup terjangkau ya tergantung dari rimbun dan dari tanaman selain anggrek sikat ini diusupan marah sikat juga dimanjakan oleh tanaman jenis anggrek yang lain ini Mbak Eni kita tak kalau ini juga anggrek dendro ya Mbak Eni ya ini ID-nya adalah IRR IRR IRANA 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 RED ini berarti warnanya merah jadi ID-nya ini adalah IRR ya oh gitu iya jadi dari plant di bagian ini ini adalah merupakan dendro ya yang kipis bagian ini adalah ID-nya IRR ya teman warnanya nah disitu itu di pohon kelapa ditempel tanduk usah nah ini teman-teman ya tanaman yang langka dan sangat cukup rimbun sekali kita tanya ya teman-teman ini dijual enggak ya dijual jualnya ini gimana Mbak ini permata 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 jadi ini teman-teman tanduk usah ini juga dijual dan menjualnya ini adalah perbulatan atau permata kalau permata ini berapa Mbak ini 35 35 ya bisa dineko ini harganya ya kalau pengambilan banyak grosir ya harga beda oh gitu ini banyak juga ya banyak juga ini ini adalah berbakan tanaman tempa tanduk usah memang dia hidupnya menempel di kayu kering tapi juga kita bisa tempel di isi batangan dan ini cukup simple ya artinya kita tidak terlalu merawat atau tidak terlalu diperhatikan dia di tinggal kita menyiram saja ya makin sesekali penuh kita akan sehingga ribun ya kalau seperti tanduk luta ini pernah ada yang order ada ya ini gimana pengemasannya di atas itu tidak matah oh gitu ya kan gaunnya kan bisa di atur ya bisa diatur ya sehingga pengemasannya ini oh bisa diatur lah ya Nah gitu ya anggrek apa namanya sekundumnya di atas itu sangat banyak sekali ya ya ternyata di sini oh merupakan nursery yang sangat lengkap ya diantara nursery yang lainnya dan variatif ya harganya mulai dari 6575 85100 bahkan juga ada yang jutaan ya ada yang jutaan ya tergantung dari ID dari jenis tanaman anggrek nah itu mbak ini aku nanti ambil yang itu rimbun ya daunnya ya tapi kalau daunnya rimbun untuk bunganya itu menunggu rontok lagi ya iya kan satu rumpun kan ada ada yang batang sudah rontok oh gitu ya yang batang kesana kan itu daunnya masih hijau ya 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 bergantian bergantian daun dan bunga ya dan itu sepanjang tahun ataukah musim begitu untuk musim bunganya utamanya oh gitu ya termasuk sering ya mbak ini ya ya dan anggreknya kelihatan alam maksudnya gimana ya seperti tanaman anggrek yang jarang ada karena kalau di tempat kita tempat saya maksudnya yang paling banyak itu adalah gendro bulan ya dan oh pandai ya tapi kalau yang ini kayaknya jarang-jarang di tempat maka dari itu aku ingin memilih ini ini apakah sama id-nya ini ada alo nah itu warnanya ini pink strip ya nah ini teman-teman id-nya ini aloh dan ini nanti warna bunganya adalah warnanya pink ya nggak ada karis-karisnya gitu ya jadi ada warna gradis gradasinya gitu temen-temen ya dan di sini ini memakai media mos ya bawah pakai serabut Oh serabut kelapa ini teman-teman ya jadi yang bawah ini ini serabut kelapa dan yang diatasnya itu ditambah lumut sehingga medianya ini eh mudah untuk pernafasan akar nah ini juga harus poros ya teman-teman sehingga ini tidak ada air yang mengenang di sini sehingga akarnya jadi sehat dan bunganya atau tanamannya juga jadi sehat dan syukur nah ini juga ada sedikit tambahkan arang nah ini juga ada id-nya ini ada pop ayo ppy ppy ini warnanya ada juga nyebutnya KMP Oh ya ini pop ayo ini juga disebutnya dengan KNT ini nanti warna bunganya kalau nggak salah hijau kekuningan kayaknya Mbak ini Oh ya di sana ya ada oh itu ya ini bentuknya kayak tubuh iya ya pink tengahnya putih kalau nggak salah ya ada kebalikannya kadang kebalikannya pokoknya perpaduan antara pink dan putih ya ini pop ayo ini ya Nah kita lihat di space belakangan kalau aku taruh di mobil tinggi ya Kak cuman aku pengen bawa pulang gimana caranya Bu ini apa ini ya itu lepas itu tiga rumpun ya ya tiga rumpun ya satu rumpun apa yang tinggi tuh seratus Oh ratus satu rumpun ini satu rumpun ini serakut ya jadi ini per ini berapa kan ada tiga rumpun tiga rumpun berarti ini ada yang gabungkan biar kelihatan rimbun yang namanya beda aku mau ambil ini ya temen-temen tapi ini kayaknya tingginya lebih dari dua meter dan kendaraanku itu sangat kecil sekali ini kayaknya nggak muat ya ya dan ini juga ada yang warna coklat ini juga cendro ya ya sampan brum apa namanya sampan brum sampan brum coklat brum coklat 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 ini ya Nah seperti ini ya temen-temen ya ini juga ada ini anggeknya ini saya ingin tahu cara perawatan dengan sebegini banyak banyaknya yang harus dirawat ini bagaimana penyiramannya dan juga untuk pemukukannya gimana Pak ini kalau disini kita menggunakan petang B1 penyemprotannya oh ya itu bisa satu minggu sekali atau dua minggu sekali oh dua minggu sekali lihat kondisi tanamannya kalau untuk pupuk-pupuk lainnya ya jenis apakah ada pupuk-pupuk khusus daun khusus benar bisa dipakai kan Oh dua minggu sekali jadi penyiraman ya penyiraman satu hari bisa sampai Oh gitu tergantung kewajah ya Mbak ini ya ini berawal tahun berapa mulai merindus ini kalau yang disini kurang lebih dua tahun kalau yang disini belum sampai ini cuma untuk gudang kan sebenarnya yang utama kan yang di pepuncak saya lihat sejarah memang di kota kebiri ini banyak sekali petani bunga ya Mbak ini mulai di pinggir jalan raya ini sejak dulu itu sudah kreatif sekali masyarakat dan penduduk di kota kebiri di sepanjang jalan raya itu sudah memiliki nursery nursery bunga gitu dan ternyata kita dimasuk ganggang itu justru petaninya ya petaninya yang dengan harga relatif murah ya dan yang dipikir jalan ini mungkin showroom ya showroom ya tepat untuk penjualan dari petani bunga ya yang dipacang di sana biar itu lebih mudah dijangkau oleh pemberi ternyata dari hasil ini cuma sebenarnya buat capon terjuas yang dipacang di sana kan darah gadun yang tersebut masih ini yang satunya yang di berandang iya terus punya lagi satu petan yang pendekatnya darah gadun juga ada gitu ya empat jadi saya hari ini masih sempat usai tempat nanti mungkin lain waktu aku akan datang di satu malam cerita ini ini saya bukan berburu ya tapi belajar tentang anggrek saya adalah pemula yang ingin mengetahui dan belajar tentang tanaman yang ingin mengetahui juga ya kalau ditelatan sebenarnya muda muda seperti kita merawat ya tanaman yang lainnya tapi memang anggrek ini salah satu tanaman yang klasik ya dan apa ya namanya memiliki sirifas tersendiri gitu dan bunganya itu lomba ini yang selalu itu apa ya membuat orang cinta ya utamanya adalah pecinta anggrek iya betul nah teman-teman yuk kita lihat ya di plan sebelah sana aku lihat itu banyak anggrek pandanya kita juga akan tanya-tanya sekitar harga berapa untuk anggrek pandanya nah ini teman-teman teman-teman plan di sebelah sini ini adalah gantungan dari anggrek pandanya dari ujung timur sampai di ujung warat nah itu yang diambil Bu Eni ini adalah pandanya yang sudah kebunga ya ini jenis yang biasa ya limbatta limbatta ya teman-teman kalau anggrek ini di tempatnya Bu Eni ini coba kita tanya ya berapa harganya berapa Mbak Eni ini ya teman-teman sangat terjangkau sekali ya harganya ya nah ini warnanya kecoklatan ya teman-teman kalau teman-teman teman-teman datang kesini dan mungkin beli banyak ya nanti sama Bu Eni akan diberikan khusus ya dan apa namanya anggreknya ini masih sangat banyak sekali pilihannya dan semuanya dijamin teman-teman dan anggreknya juga dijamin pasti Anda akan kuas datang kesini karena pilihannya sangat banyak sekali aku nanti juga mau ambil Bu Eni ya yang masih spike itu ada oh ya jadi seperti ini ya teman-teman coba ini dilihat ya sampai sana ini panjang daerah ini adalah gantungan anggrek Fanda iya ini juga ribun ya Bu Eni ya iya ini spike nya juga iya oh iya ini jadi kalau spike seperti ini pasti jadi ya Bu Eni ya Insya Allah ya Insya Allah jadi enggak patah kena enggak patah jadi ini aku pegangnya juga takut gitu loh ya nah teman-teman ini jenis anggrek Fanda bagi yang belum punya dan ingin memiliki silahkan datang sambil jalan-jalan sore-sore atau kebetulan sedang bertandang ke rumah ke rumah atau saudara untuk diantar ke Putri Orsit ya disini ya teman-teman ya dan bisa borong-borong angkret ya kita kalau memiliki tanaman di rumah itu serasa ada semangat ya ini setiap hari bisa melihat perkembangan dari tanaman kita sudah tumbuh daun muda sudah ada tunas ada spike seperti melihat kehidupan ini yang selalu berkembang dan berubah ini teman-teman ya saya juga kalau di rumah nggak sempat pagi atau siang ya sore kita siram ya karena seperti kita ya kalau nggak makan lapar jadi tanaman kita juga kasian dong kalau kita nggak ngiramnya gitu ya jadi jangan sampai terlalu kering atau terjadi gendro ini teman-teman ya dan di bawahnya jendro ini nanti akan aku ambil mbak Eni ini gimana Bu Eni untuk pengembangannya apa memang dipotong-potong seperti ini ya ini kan memang sudah jalan nanti kan tumbuhnya itu nanti bisa dipotong lagi gitu ya yang keren oh yang keren sudah dipotong kalau yang masih gini memang dibiarin aja ya jadi kadang bisa makan sendiri oh ratas sendiri nah ini Bu Eni saya tak nanya tentang perilaku atau perawatan anggrek gendro dan panda ini ada bedanya nggak sama aja sama ya penyiraman pemubukan cuma untuk penempatan ya penempatan kalau karena ini akarnya panjang-panjang penempatan seperti ini harus digantai kalau misalkan nih teman-teman kita di Nusantara ini yang tanya Pak ini nah itu kalau nggak digantung bisa nggak ya kalau ini aku pakai media pot gitu terus nanti kita mungkin juga kita tempel di pangkis misalkan ada yang bertanya seperti itu bisa nggak kalau selain digantung begini kalau tidak ditempel oh ditempel kalau ditanam kayaknya kurang pas ya kurang pas ya akarnya itu kan besar banyak oh iya 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 jadi memang harus seperti ini ya teman-teman beda kalau panda douglas itu kan panda tanah kan harus ditancap oh iya panda douglas itu memang harus ditancap ya kadang-kadang ini juga kalau banyak bisa dibikin pangkir-pangkiran tata seperti sirai gitu jadi douglas itu memang keluarga dari panda juga tapi untuk hidupnya ini adalah istana seperti anggrek tanah yang lainnya nah senang ya teman-teman bisa ketemu Mbak Eni ya saya juga itu tadi Bapak sudah dijelaskan tumbuh akar bisa dipotong lagi kalau ada anak-anak lagi nanti kalau udah siap akarnya bisa di split di split ya Mbak Eni ya oh iya Mbak Eni ini aja yang satu-satu ini berapa ini Mbak Eni yakin para muntai sudah dari 70 oh nah ini teman-teman ya 70 ya ini harganya sudah cukup ganti ini udah ada terawatan ya ini sudah terawatan lama dan ini juga sudah terunga tapi masih ada spike nya ini bisa sampai 2 bulan lagi ya Mbak Eni ya 2 bulan nah seperti ini lagi ya dan di ujung sana juga ada teman-teman setelah kita di di apa lihat-lihat panda ini kita coba lihat ya di bagian sana itu kelihatannya juga bagus-bagus ayo teman-teman kita lihat di plan setelah kita terima kasih terima kasih ya ini menjutai menjulur panjang sekali ya temen-temen ya warnanya hijau baik ya ini merupakan anggrek yang sudah jadi ya Nah ini temen-temen ya ini sudah ada spikenya ya ini id-nya apa Mbak ini MLA ini berarti warnanya pink ya pink putih seperti ini kayaknya beda ya lain-lain ya lain-lain tapi model kuntunya beda ya kelompaknya nah ini ada juga ya ini ini hijau ini ya warnanya itu kalau ini kuning ya ada ini berapaan Mbak ini sama ya nah ini temen-temen ya ada jenis sindrom ya tapi ini id-nya juga lain-lain ya juga warna dari anggrek ini juga berbeda-beda dan harganya ini variatif namun yang disini plan display ini adalah merupakan anggrek yang sudah jadi dah anggrek rawatan lama jadi ini sudah tinggal pacang ya Mbak ini ya nah temen-temen cukup banyak sekali di sini ya ada dendro ada anggrek sikat juga ada anggrek vanda dan juga anggrek nah ini ada yang cantik cantik ini uh rimbun-rimbun kali ini id-nya ini brown ini berarti ini nanti kuning kecoklatan ini temen-temen ya rimbun sekali dan ini juga sehat sama ya Mbak ini ya untuk perawatannya ya nah fe sabron jadi ini id-nya ya dan ini warnanya nanti brown ya coklatan rimbun-rimbun sekali temen-temen satu pot ini terdiri dari ada empat dan sampai lima ya batangnya semua rimbun-rimbun sekali kalau itu yang panjang-panjang kecil ini jenis anggrek apa Mbak ini itu id-nya ada yang kaisernya coba lihat ya id-nya ya ini id-nya white x pink ini id-nya white x pink ya jadi ini nanti warnanya pink ya temen-temen dan kayaknya seperti ini ya pokoknya warna putih putih warnanya tengahnya pink ya ini makanya wx pink ya jadi ini nanti putih tengahnya ada pinknya gitu cantik ya temen-temen dan ini beda dengan yang ini tadi yang oh kan beda jenis kadang jaringnya beda beda ya jadi ini yang limbun kecil 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 ya jadi ini jalannya agak kecil panjang kalau yang jenis gini bulet-bulet ya ini bulet penel tapi limbun ya cg estron ini tadi ya dan ini batangnya satu kotanya ada yang lima ada yang empat bahkan ada yang enam ya temen-temen ya dan harganya relatif terjangkau ini tadi berapa mbak ini 35 ya temen-temen ya jadi ini sudah dewasa sudah dewasa nunggu berbunganya ya nanti kita di rumah kita ganti media kot yang besar wah cepat gede ini temen-temen ya cukup gede ini sudah sama ini tg estron ya sama ya temen-temen ya oke nah ternyata kita sejauh mata memandang sangat terhibur sekali hari ini kita berjalan-jalan ya untuk hunting tanaman anggrek yang di rumah belum dimiliki dan tentunya ini bisa cepat temen-temen ya sempat saya ya hahaha karena saya memang penyuka tanaman anggrek ini tanaman anggrek memang masyik ya dan di situ terima aku ini dimanapun ada dimana anggrek namanya cinta ya harus selalu kita kejar dan berburu karena demi kepuasan ya karena kalau hati cinta puas itu mesti bahagia mesti senang ya temen-temen ya juga kita selalu puhat dan bisa mencari yang berkah ya dan ini kita ah malalaki ini Bu Elie hahaha Masih lah sudah luasak ya di kitanya ya ini sudah kita report ini bisa kita lihat ini tadi sudah belum ya nah kalau yang ini ID nya apa ya ini Uba Ita ya ini berarti memang putih ya warnanya ini ID nya adalah Red Bull ya ini ya Red Bull ya temen-temen ini warnanya iya ini seperti ini sejenis sejenis dari Sonia ya kalau ini kisaran harga berapa Bu Elie 35 temen-temen ya ini kalau beli banyak sama Bu Elie kasih harga khusus ya bahkan mungkin ada tambahan bonus murahnya baik banget Bu Elie nah temen-temen nah jumpa kita di hari ini kita akhiri di Orsip Putri Orsip Putri Orsip Putri Orsip ini yang sangat luar biasa ini ya yang tanggung jarak Indorseri ini namanya Beny ya nanti Insya Allah bila mana kita di Itoi Allah dan ada waktu akan bertujung lagi ya Beny Dulu Darah Garden nah temen-temen ya hari ini kita sudah ikuti terima kasih dan semoga hari ini banyak manfaat ya saya juga mengadop dan banyak ilmu yang diberikan oleh norseri-norseri yang kita jumpai hari ini yang sangat care familiar bisa berbagi ilmu ya temen-temen ya dan nanti temen-temen akan di aku lagi ya nanti aku makan jalan-jalan dari Putang ke Puta ya temen-temen dan puternya suasana dan apa namanya norserinya akan berbeda-beda hari ini aku dari norseri Anggrek dan di suatu hari nanti di norseri yang mengerjakan tanaman dan juga tanaman saya nah aku ucapkan terima kasih juga kepada Pak Eni yang sudah menemani aku dan mengizinkan memperbolehkan aku jalan-jalan di lahir untuk semua pemirsa di Nusantara ini terima kasih ya dan juga aku juga akan semoga selalu dan aku akan memilih dan aku akhiri video kali ini jangan lupa ya temen-temen like share komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa lagi salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih